tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian pandemi covid-19 yang sedang kita hadapi saat ini menyadarkan kita ya bahwa digitalisasi adalah kunci ketika aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah dibatasi ternyata kita masih bisa kok melakukan berbagai aktivitas dari rumah aja secara digital dari kerja, sekolah, bahkan belanja ini itu semuanya bisa ya dilakukan hanya dengan sekali klik aja ini yang membuat banyak pengusaha sekarang semakin fokus nih melakukan transformasi digital karena melihat ruangnya besar tidak terkecuali perusahaan kelas kakap konglomerasi otomotif Astra International ada berbagai upaya yang ternyata diam-diam sudah dilakukan oleh grup Astra untuk melebarkan sayapnya dan bersaing di dunia digital seperti apa sih ambisi Astra International geber bisnis digital? kalau kita bicara Astra biasanya yang paling kita kenal adalah bisnis otomotifnya ya tapi sebagai perusahaan yang sudah berkiprah hampir satu abang sejak tahun 1957 di Indonesia grup Astra ini sudah mempunyai gurita bisnis nih dengan lebih dari 200 anak usaha dan cucu-cucu usahanya yang bergerak di 7 lini bisnis ini ya ini kita bahas hanya 10 aja karena pasti kalau 200 lama banget ya hanya 10 contoh anak usaha Astra International yang tersebar di setiap lini bisnisnya tadi mayoritas sahamnya memang dipegang oleh Astra International yang kita bahas nanti dan sudah jadi perusahaan publik yang sahamnya diperjual belikan di bursa Stek Indonesia atau pernah menerbitkan surat utang di bursa atau emitan obligasi ya misalnya dari sektor otomotif yang memang sering kita kenal Astra gitu kan ada Astra Auto Parts ini kode sahamnya adalah Auto ini bergerak di bidang komponen kendaraan dan selain itu masih banyak lagi anak-anak usaha Astra dari dealer-dealer kendaraan mobil dan motor yang sering kita lihat di jalan-jalan juga banyak gitu ya kemudian ada dari jasa keuangan ini 100% dimiliki oleh Astra International beberapa emitennya atau anak usahanya gitu ya misalnya ada emiten obligasi Astra Sedaya Finance dengan kode emitennya ASDF yang bergerak di bidang pembiayaan mobil kemudian ada emiten obligasi lainnya Federal International Finance Viva kode emitennya ini bergerak di bidang pembiayaan mobil ada juga yang lainnya asuransi nih asuransi jiwa Astra dan masih banyak lagi dari jasa keuangan nah kemudian ada lagi dari sektor alat berat pertambangan konstruksi dan energi ya salah satunya adalah emiten mesin konstruksi United Tractors atau UMPR ini 59,5% sahamnya dipegang oleh Astra International dari agribisnis kalau di webnya sih hanya ada satu yaitu Astra Agro Lestari atau ALI yang ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ya hampir 80% sahamnya itu dipegang oleh ASI Astra International lalu ada dari infrastruktur dan logistik kita mungkin pernah dengar perusahaan Astra atau Nusantara seluruhnya juga dimiliki Astra International kemudian juga ada Serasi Autoraya atau Sera ini emiten obligasi ya bahkan dari informasi teknologi masih ada juga emiten obligasi juga yang bernama Astra Gravia atau ASGR dan beberapa lainnya ini dimiliki sahamnya sebesar 76,87% nah yang terakhir di properti juga Astra masuk gitu bisnisnya yang paling kita kenal ya ada Menara Astra kan pastinya dan beberapa yang lainnya tapi sepertinya Astra belum puas nih kalau belum ikut terjun ke dunia digital bagaimana sih strategi Astra di dunia digital ini sebetulnya nih upaya Astra untuk mulai melebarkan sayap bisnis digitalnya itu sudah dimulai setidaknya sejak tahun 2018 lalu ya dengan mendirikan Astra mendirikan waktu itu beberapa anak usahanya salah satunya ada Astra Digital International dan setelah satu setengah tahun berdiri berarti sekitar tahun 2019 gitu ya Astra Digital ini kemudian sudah mendirikan atau meluncurkan 4 aplikasi yang pertama ada Seva ID Seva ID-nya adalah platform marketplace yang memudahkan konsumen-konsumennya untuk memenuhi beragam kebutuhan otomotif mulai dari informasi mobil baru, mobil bekas, simulasi kreditnya, pemesanan kendaraannya, servis kendaraannya, pembelian-pembelian spare parts, dan informasi soal properti dan lain-lain gitu ya kemudian ada juga Movic Movic ini adalah aplikasi yang melayani jasa sewa mobil jadi ini menghubungkan pemilik kendaraannya dengan yang ingin menyewa kendaraannya jadi kalau ada yang mau sewa di situ gitu ya seperti namanya platform ini membantu konsumen untuk yang lainnya lagi ada cari parkir gitu ya ini membantu konsumen untuk cari slot parkir di gedung-gedung perkantoran, bandara, dan lain-lainnya gitu ya kemudian ada juga Sejalan Sejalan ini aplikasi berbasis ride sharing ternyata mirip-mirip juga seperti Gojek Grab dan kawan-kawan ini mempertemukan pengemudi disebutnya kapten sejalan dan penumpang atau teman sejalan yang punya rute perjalanan searah kalau dulu mungkin mirip seperti Uber Sharing ya jadi ini juga dibuat juga ternyata sama Astra kemudian Astra di tahun yang sama juga bentuk yang namanya Astra WeLab Digital Arta nah ini merupakan perusahaan gabungan antara anak usaha Astra di bidang jasa keuangan tadi salah satu lini bisnis Astra yaitu Sedaya Multi Investama dan WeLab perusahaan fintech berbasis di Hongkong jadi Astra WeLab Digital Arta ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fintech peer-to-peer lending nah kan kita mungkin baru tahu juga nih ternyata Astra ada juga ya peer-to-peer lendingnya atau pinjaman online-nya pinjol-pinjol yang menyediakan aplikasi bernama MauCash dan ini MauCash ini juga tadi menyediakan layanan pinjaman online nah yang baru-baru ini diluncurkan di Maret 2021 kemarin Sedaya Multi Investama atau Astra Financial tadi lagi-lagi buat aplikasi baru yang bergerak di bidang pembiayaan dan investasi yaitu Moksa jadi konsepnya adalah dari satu aplikasi Moksa ini ternyata ada banyak sekali berbagai macam layanan dari pembiayaan kendaraan, pembiayaan perjalanan, pinjaman multiguna pembiayaan barang elektronik, furnitur, sampai persiapan dana pendidikan investasi hari tua juga ada di sana sewa mobil dan bus yang tadi sudah disediakan oleh aplikasi sebelumnya juga ada di sini bahkan layanan antar jemput, bandara, test drive kendaraan, sampai asuransi asuransi semuanya ada di sini gitu ya jadi hampir menyeluruh nih layanan-layanan yang ada di Moksa seperti yang ada di aplikasi sebelumnya nah tidak main-main juga Moksa ini bahkan berkolaborasi dengan Alibaba Cloud untuk sistem teknologinya jadi serius memang Astra ya dalam hal bisnis digital ini nah yang lagi hangat diberitakan sekarang kan adalah upaya Astra untuk menyanyi GoPay, OVO, Dana, Ling Aja dan lain-lain ya dengan dompet digitalnya yang bernama AstraPay nah AstraPay ini sebetulnya setelah ditelusuri ternyata dompet digital yang dikembangkan oleh perusahaan Astra Digital Arta sudah diluncurkan dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia justru sejak 2020 lalu tapi sepertinya masih kurang terdengar gitu ya karena kalau dilihat juga di Google, di search AstraPay reviewnya juga masih sekitar 2,7 masih banyak yang mengeluhkan sepertinya aplikasinya belum berjalan cukup baik gitu ya nah makanya kemarin dikatakan ini mau digenjot lagi AstraPay gitu karena untuk pembayaran angsuran di Vif Group sekarang ya untuk Astra Credit Company mau cash tadi Toyota Astra Financial itu bisa lewat AstraPay tadi selain itu aplikasi ini atau dompet digital ini juga bisa melakukan transaksi pembelian pulsa, paket data sampai melakukan membayaran tagian PLM, Telkom, dan lain-lain dan bukan itu saja, grup Astra juga terus menyuntikan modalnya ke berbagai startup jadi dia ada mendirikan bisnis sendiri tapi ada juga masuk ke bisnis yang lainnya yang memang sedang bertumbuh gitu ya kalau waktu itu pernah unicorn Indonesia, Gojek gitu ya dengan suntikan dannya 250 juta dolar Amerika Serikat ini diberikan secara bertahap waktu itu di tahun 2018 dan 2019 dan yang sekarang ternyata juga sudah disuntikan 5 juta dolar sejak Maret 2021 kemarin ke sayur box ini kan kita tahu ya kalau mau pesen sayur dan buah-buahan dan yang lain-lainnya itu bisa lewat sayur box ini kemudian ada sekitar 35 juta dolar atau setara dengan 508 miliar rupiah di Halodoc nah itu di April 2021 gitu ya jadi totalnya yang disuntikin ke sayur box dan Halodoc itu ada sekitar 40 juta dolar atau sekitar 800-an miliar rupiah gitu atau 580 miliar rupiah yang sudah disuntikan ke startup yang baru-baru ini sayur box dan Halodoc nah sebenarnya seperti apa sih laporan keuangan ASRA yang baru juga dirilis khususnya untuk kuartal pertama 2021 nah kalau dilihat ternyata ini mengalami penurunan justru karena kan memang ada dampak pandemi COVID-19 gitu ya dan diakui juga oleh manajemen ini jadi tantangan tersendiri laba bersihnya aja udah turun atau ambles 22% secara year on year atau menjadi 3,73 triliun rupiah yang paling dalam kita lihat sektornya adalah jasa keuangan otomotif jelas karena penjualan mobil dan motor juga menurun drastis kemudian agribisnis infrastruktur dan logistik sampai teknologi informasi itu dalam banget penurunannya yang menguat atau yang meningkat dari sesila laba bersihnya itu hanya property justru property dan alat berat pertambangan konstruksi dan energi nah dari pendapatannya juga turun pastinya 51,7 triliun atau turun 4% secara tahunan tapi walaupun kinerjanya tadi lesu dan makanya akhirnya memikirkan cara lain gitu ya supaya bisa lebih bergairah lagi apalagi di tengah pandemi dengan cara digitalisasi tadi didukung juga dengan makanya belanja modalnya meningkat jadi di tahun ini targetnya ada 11 triliun rupiah sampai 12 triliun rupiah atau naik sekitar 50% dari tahun lalu kita nantikan bersama apakah upaya-upaya ASRA atau ambisi ASRA International geber bisnis digital ini akan berhasil menopang perusahaan untuk bisa bertahan dari tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di sektor otomotif dan sektor-sektor lain